Menjelang pemilu 2024, sejumlah politikus kerap melontarkan pantun untuk menggoda atau memuji tokoh lain. Baru-baru ini PDIP berpantun untuk bakal calon presiden yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto berpantun dengan memuji Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar memiliki rambut putih sebagai lambang kebijakan. Selain itu, Hasto memuji Ganjar memiliki hati bersih tanpa polesan. Tak hanya itu, Ganjar dinilai gigi dalam perjuangan. Oleh karena itu, Hasto menyatakan Ganjar bersama Presiden Jokowi percepat gerak kemajuan. Momen ini terjadi saat Hasto menghadiri acara konsolidasi partai politik pendukung Ganjar Pranowo di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 Juli 2023. Ia mengatakan rambut putih lambang kebijaksanaan, hatinya bersih tanpa polesan. Ganjar Pranowo gigi dalam perjuangan bersama Presiden Jokowi percepat gerak kemajuan, yakni Presiden 2024 dan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Bupati Eli dalam sambutan pidatonya menyambut Ganjar sebagai Presiden 2024. Sontak hal itu langsung disambut riuh, teriakan dan tepuk tangan ribuan kader yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian Eli menginstruksi kader PPP untuk tak hanya memilih PPP di pemilu nanti, tapi juga mengajak masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa banyak bukti dukungan rakyat untuk Ganjar. Buktinya kegiatan konsolidasi itu dihadiri banyak masyarakat hingga gedung tempat acara tak muat menampung peserta yang hadir. Sementara Hasto Kristianto menyebut Ganjar sebagai Presiden RI ke-8 dalam kesempatan itu. Ia juga menyuruhkan pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang. Ketika saat itu tiba-tiba yang namanya kaset, Bapak Ibu tahu kaset? Oke, usia dan kelihatan seriok. Bapak Ibu sempat pun tersidih. Oke, Anda agak mudah dari yang senior itu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama Jensi, kaset, apa ya itu? Sini kami pernah tahu. Hari ini yang dia tahu adalah seperti what? Hari ini yang dia tahu adalah Youtube. Dan ketika anak-anak di ujung dunia kemarin sama Iki Suharna dikumpulkan untuk main berat, ada yang menarik dari cerita itu. Mereka dari pelosong negeri tidak pernah mampu untuk kursus ke berat, dan dia bisa melakukan itu dengan gerakan yang bagus. Bapak Ibu ternyata mereka punya tutorial negeri dari Youtube. Apa yang bisa ceritakan Bapak Ibu? Kreatifitas dan proses kreatif itu ada di zaman ini, dan hal yang ini juta menyertai. Maka terima kasih seluruh partai yang hari ini mendukung. kemarin sudah dilakukan latihan jurkab. Itu keren. Itu keren. Seluruh perspektif diberikan, dan saya mencoba memberikan kekuatan dari karakter pemilu yang ada. Bapak Ibu, teman-teman, besi itu adalah pemilunya anak Buddha. Maka ingat, yang tua, semua harus menjadi Buddha. tapi tidak perlu nyamir rambut. Jadi ada orang berdiri dengan rambut.